Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel TikaFamily Kali ini aku akan sharing ke kalian Cara membuat bolu kukus nutrisari Ini enak banget Manisnya pas, lembut banget Ini bisa kalian jual seribuan Pokoknya ini recommended untuk kalian coba ya Untuk cara buatnya mudah dan simple banget Nah penasaran kan gimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis ya Selamat menonton Nah untuk bahannya Disini aku menggunakan 100 gram gula pasir Kemudian disini aku menggunakan setengah sendok teh ovalet Kemudian disini aku tambahkan setengah sendok teh baking powder 1 butir telur ukuran sedang Kemudian ini kita mixer sampai putih gental berjenjak ya teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya nah setelah putih kental berjencang seperti ini kita matikan mixernya lalu kita masukkan 2 bungkus nutrisari disini aku menggunakan nutrisari manis nah ini aku masukkan semuanya 2 bungkus kemudian kita masukkan 120 ml santan aku masukkan bertahap kemudian ini kita mixer kembali agar tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini kemudian kita masukkan nagi tepung terigu sebanyak 125 gram aku masukkan langsung semuanya ya teman kemudian aku masukkan lagi sisa santan yang tadi ya kita menggunakan santan itu sebanyak 125 ml santan nah disini aku juga masukkan pewarna kuning dan sedikit garam ya teman kemudian ini kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata untuk resep lengkapnya untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman nah kemudian ini kita matikan mixernya lalu kita aduk dengan menggunakan spatula seperti ini kita aduk pakai teknik balik seperti ini ya teman pastikan gak ada lagi endapan di bawah nah kue ini atau bolu nutris hari ini kalian bisa jadikan ide jualan ini endul banget menurut aku nah jika kalian suka dengan resep ini silahkan like komen dan share yang banyak ya ke sosial media kalian nah disini aku tambahkan lagi pewarna kuning telur ya biar warnanya gak terlalu pucat oh iya yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya nah ini kita aduk seperti ini ya kemudian ini kita akan masukkan ke dalam cetakan karena aku gak punya cetakan untuk ukusan itu ya lebih baik aku pakai kertas kerap seperti ini lalu cetakan ini cetakan payah nah satu cetakan ini aku masukkan kurang lebih 2,5 sendok ya teman satu cake ini atau bulu ini ukurannya lumayan gede ya teman ini kalian bisa sajikan di keluarga sebagai teman kopi ini mantap banget di sore hari atau di pagi hari wangi nutrisarinya ini terasa banget pokoknya ini enak dan manisnya pas menurut aku nah untuk jualan kalian bisa jualan seribu atau kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya teman karena setiap daerah itu memiliki harga yang beda-beda nah ini aku masukkan lagi sambil kita isi ini pastikan kita sudah naikkan kukusan ya biar nanti pas dimasukkan kue ini atau bulu ini kukusannya udah mulai panas ya teman nah ini dia hasilnya dan untuk toppingnya disini aku menggunakan sukade kalian bisa menggunakan apa aja ya misalnya kismis, kenari enak juga karena kebetulan aku punya sukade jadi aku kasih topping sukade aja ya teman nah ini cara buatnya mudah dan simple banget ya kalian bisa coba di rumah pokoknya ini recommended dan rasanya enak manisnya pas dan cara buatnya ini mudah dan simple banget bahan-bahannya juga mudah untuk kalian dapatkan ya nah ini siap untuk kita kukus ya teman oh iya beberapa hari yang lalu agak flu berat ini masih flu banget jadi jarang upload ya nah ini kukusannya udah panas lalu aku masukkan satu persatu kue bulu nutrisarinya ini kita kukus selama 15-20 menitan ya nah setelah 15-20 menitan hasilnya seperti ini ini siap untuk kita angkat dan siap untuk sajikan ya tapi kita pastikan ini dingin dulu ya teman sebelum disajikan pokoknya ini enak banget nah ini dia bulu nutrisari yang sudah kita buat pokoknya ini recommended untuk kalian coba karena cara buatnya mudah dan simple banget dan rasanya enak menurut aku nah disini aku akan memperlihatkan teksturnya ke kalian ini lembut banget warnanya cantik bau nutrisarinya ini kuat banget atau bau jeruknya ini kuat banget dan disini aku akan memperlihatkan tekstur dari kue bulu nutrisari ini ini lembut banget ya teman pokoknya sekali hab ini langsung lumer di mulut kalian wajib coba resep ini ya karena ini enak banget nah ini aku akan belas seperti ini ini lembutnya masya Allah nah disini aku akan coba ya ini enak menurut aku wih ini mantap pokoknya ini recommended ya untuk kalian coba dan wajib pokoknya nah ini menurut-menurut banget warnanya cantik dan menarik nah jika suka dengan resep yang aku share hari ini silahkan like, komen, dan share yang banyak ke sosial media kalian semoga resep ini bermanfaat dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih assalamualaikum